Intro Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini Kita tidak disapa oleh firman Tuhan Tapi kita berdoa dulu Kasih karunia dari Allah Bapak Di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Dimana pada hari ini juga Gereja kita HKBP Berulang tahun yaitu Ulang tahun yang ke-163 tahun Firman Tuhan Yang menghantar kita dalam melakukan aktivitas kita pada Hari ini itu yang tertulis dalam Kitab Nabi Yeremia Pasal 7 ayat 23 Jeremia 20 Pitu ayat 20 Sangonon ma didok di Hatta Batak Alai hatta oddo nahutonahun tunasida Sangonon Saya tangihok kamu ma suaraku Asa au gabi dibatamuna Jalahamu gabi bangsoku Atong dalanihamu ma saluhu dalan Akkanahutonahut tuhamu Asa marsonang-sonang hamu Dalam bahasa Indonesia Hanya yang berikut Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka Dengarkanlah suaraku Maka aku akan menjadi Allahmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu Supaya kamu berbahagia Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Melalui Nabi Yeremia Tuhan memperingatkan umat Israel Secara khusus Generasi umat Israel Bagaimana mereka Di dalam kehidupannya terhadap Allah Supaya mereka setia Tuhan mengingatkan umat itu Melalui Nabi Yeremia Supaya mereka Melakukan apa yang telah diperintahkan Oleh Tuhan Bukan persoalan bagaimana Korban bakaran mereka Bukan persoalan bagaimana Persembahan yang telah mereka Sampaikan kepada Tuhan Tapi kehidupan mereka Tidak benar di mata Tuhan Karena itu Tuhan mengingatkan Dan inilah yang disampaikan Oleh Nabi Yeremia Kepada umat Israel Yaitu dengan perkataan Hanya inilah yang telah Kuperintahkan kepada mereka Apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yaitu supaya mereka Mereka mau mendengarkan Apa yang Tuhan perintahkan Supaya mereka mau mendengarkan Firman Tuhan Dan melakukannya setia Di tengah-tengah kehidupannya Dan Tuhan mengingatkan Umat itu melalui perjalanan Umat Israel Ketika Tuhan menuntun Umat Israel keluar Dari perbudakan Mesir Menuju tanah-kanaan Begitu kuasa Allah Dinyatakan perbuatan Allah Yang besar Mereka dibawa Keluar dari perbudakan Dan Mereka Dibawa sampai ke tanah Perjanjian tanah-kanaan Tanah yang diberkati Oleh Tuhan Allah Tetapi di dalam Perjalanan itu sendiri Mereka sudah melihat Perbuatan Allah Tetapi mereka Seringkali bersungut-sungut Dan tidak Mau setia kepada Tuhan Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Dan Yesus Kristus Firman Tuhan Mengajak kita Bagaimana kita Di dalam kehidupan kita ini Setia Tetap mengimani Tuhan kita Setia melakukan Apa yang Tuhan Firman kan Di tengah-tengah kehidupan kita Yaitu berbuat kebaikan Mengasihi Tuhan Allah Memuji Tuhan Allah Dan bersyukur Atas perbuatan Allah Yang begitu besar Di tengah-tengah kehidupan kita Memberkati perjalanan kehidupan kita Memberikan berkat pekerjaan Bagi kita Memberikan damai Dan sukacita Di tengah-tengah keluarga Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Biarlah Di dalam kehidupan kita ini Kita tetap setia kepada Allah Bukan setia kepada dunia ini Tetapi kepada Allah Yaitu dengan melakukan kasih Dengan takut akan Tuhan Sebab Mari Apa yang dikatakan disini Kita mengikut jalan Tuhan Sebab jalan yang diberikan Tuhan Bagi kita adalah jalan keselamatan Yang mendatangkan berkat bagi kita Yang menyelamatkan kehidupan kita Kita tidak diperbudak lagi dalam dosa Tetapi kita Dibawa kepada sukacita keselamatan Yang dilakukan oleh Allah Dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita Dalam melakukan aktivitas kita pada hari ini Biarlah perkataan pekerjaan kita Dan kasih kita Kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita Dengan seturut kehendak firman Tuhan Amin kita berdoa Terpuji engkau Tuhan Yang mengajari kami melalui firmanmu Supaya kami Hidup seturut dengan firmanmu Dan Hidup di dalam jalan Tuhan Tuhan Yesus Kristus Terpujilah engkau Yang memberikan keselamatan Sukacita Bagi kami Sehingga kami Merasakan Berkat keselamatan yang Tuhan berikan Napas kehidupan Dan kemampuan untuk melakukan aktivitas kami Dalam satu hari ini Berkati kami Tuhan Di dalam aktivitas kami Pekerjaan kami Dimanapun kami melakukan kegiatan kami Yang seturut dengan kehendakmu Tuhan Kami dapat merasakan Sukacita yang dari Tuhan Berikan hikmat Bagi Yang duduk di bangku Sekolah perkuliahan Kepintaran Kemauan untuk belajar Demikian juga ya Tuhan Berikan pertumbuhan Bagi anak-anakmu Yang masih Dalam balita Berikan kesehatan Bagi yang sakit Tuhan yang memberikan Kekuatan bagi Yang mengalami Pencobaan Ataupun Pergumulan yang berat Dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus Biarlah kami Melakukan aktivitas kami Satu hari ini Dengan mengucap Syukur dan berkat Yang dari Tuhan Kami terima Di sepanjang Satu hari ini Ampuni kami Tuhan Berikan segala dosa Dan kesalahan kami Hanya di dalam Nama Yesus kami Berdoa dan Mengucap syukur Amin Shalom Salam dari Kepi Resot Cinta Namai Tuhan Yesus Memberkati kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton